Intro Sirkuit Mandalika sudah selesai menggelar World SPK Indonesia pada 11 hingga 13 November 2022 Begitu banyak momen bersejarah terjadi selama pakan balap di track tersebut Dan antusiasme penonton pada ajang balap motor produksi masal ini lebih tinggi dari musim lalu Ini adalah kedua kalinya Sirkuit Mandalika menggelar World SPK mengingat track ini menggelar ajang yang sama untuk pertama kalinya pada November 2022 Selain itu, track ini juga sukses menggelar tes pramusim dan pekan balap MotoGP pada awal tahun ini World SPK Indonesia 2022 yang sukses digelar di Mandalika ini bukti Indonesia bisa menjadi tuan rumah penyelenggara ajang olahraga kelas dunia Apalagi, gelaran-gelaran di track ini tak pernah lupa menyukuhkan budaya lokal terutama dari Nusa Tenggara Barat khususnya Lombok Ada catatan-catatan menarik dari pekan balap World SPK di Mandalika yang menjadi tempat para rider dan tim liburan sekaligus bekerja Yang pertama adalah jumlah penonton tembus rekor terbanyak Race 1 kelas World SPK pada Sabtu 12 November 2022 menandai balapan ke-900 yang pernah digelar di ajang World SPK yang pertama kali pada 1988 silam ITDC dan MGPA pun mengatakan bahwa jumlah penonton World SPK Mandalika 2022 ini menembus rekor baru yakni mencapai 51.629 penonton selama 3 hari Pembalap MV Agusta Reparto Kursenigituli memenangkan Race 1 kelas World SSP Ini adalah kemenangan pertama MV Agusta di World SSP sejak 2017 Kemudian Dominic Eger terpanen kesuksesan di Mandalika Juga pada Race 1, Dominic Egerter berhasil finish keempat Hasil itu sudah cukup baginya untuk mengunci gelar dunia World SSP 2022 Mengingat Lorenzo Baldassari terjatuh pada awal balapan Egerter juga menjadi rider World SSP ketiga dalam sejarah yang mampu jadi dua kali juara dunia secara beruntun Yakni usai Sebastian Carpentier pada 2005 dan 2016 Serta Kenan Savooglu pada 2015 dan 2016 Egerter juga meraih kemenangan pada Race 2 Gelar ini juga menambah deretan kesuksesan Egerter tahun ini Mengingat rider Swiss tersebut juga berhasil menjuarai Moto E 2022 Ini juga merupakan gelar kedua Egerter di World SSP Mengingat ia juga menjuarai musim 2021 Toprak race guard Lioglu hat-trick Alvaro Bautista juara dunia Setelah Jonathan Rhea dari tim Kawasaki Racing Team berkuasa pada musim lalu Kini toprak race guard Lioglu dari Pata Yamaha World SBK Jadi raja baru di Mandalika Pasalnya ia menyapu persi kemenangan pada Race 1, Super Bowl Race dan Race 2 Sementara itu gelar dunia World SBK 2022 sukses di kunci Alvaro Bautista dari Aruba Ducati Racing Sementara itu gelar dunia World SBK 2022 sukses di kunci Alvaro Bautista Usai finish kedua dalam Race 2 Ini adalah gelar dunia kedua Bautista Mengingat ia juga berhasil menjuarai GP 125 pada 2006 Ini merupakan gelar dunia pertama Ducati di World SBK sejak 2011 bersama Carlos GK Ini juga pertama kalinya Ducati mengawinkan gelar dunia MotoGP dan World SBK Mengingat MotoGP 2022 dijuarai oleh Peko Bagnaia